Berikutnya sampah di kawasan Marunda, Jakarta Utara bikin resah. Saking parahnya, nyaris satu ton sampah plastik bisa diangkut dari sini perharinya. Hari ini kembali akan ada pembersihan. Kita cek suasananya pagi ini. Sudah ada Mariana Tasya di sana. Tasya. Ya Anjana dan juga good people, betul sekali tadi apa yang dikatakan oleh Anjana pada pagi hari ini. Bisa dilihat di belakang saya ini aktivitas pembersihan di daerah ini sudah kembali dilakukan. Untuk awalnya ini pembersihan secara masif ini dilakukan pada hari Rabu, 1 Mei yang lalu. Kemudian rencananya ini akan terus dilakukan hingga 2 bulan ke depan. Kalau kita lihat di belakang saya untuk hamparan lumpur yang bercampur dengan sampah memang masih terus terlihat ya. Jadi untuk pembersihan ini akan dilakukan selama 2 bulan. Dan secara intensif setiap harinya para pekerja di sini ini antara dinas lingkungan hidup bekerja sama dengan badan air. Lalu juga ada anak buah kapal-anak buah kapal yang diperbantukan di sini setiap harinya. Melakukan pembersihan dari pukul sekitar setengah 8 pagi sampai pukul 4 sore setiap harinya. Tujuannya apa? Ini ada target-target yang ingin dicapai nih Anjana dan juga Good People. Di antaranya adalah tentunya untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sini. Lalu yang kedua ini untuk endapan-endapan lumpur di sini akan dikeruk begitu supaya aliran air di sini menjadi lebih lancar. Dan juga yang ketiga diharapkan nantinya ada perbaikan akses jalan yang ada di belakang saya. Untuk mempermudah petugas dan juga aktivitas warga masyarakat sekitar sini. Good People tadi juga Anjana sudah menyebutkan setiap harinya sebenarnya. Ini sudah ada ratusan kilogram sampah yang kemudian selalu diangkut dari kawasan ini. Sebelum adanya perbantuan ekskavator di belakang saya. Jika Anda lihat di layar kaca ini sebelumnya para petugas melakukan pembersihan dan pengangkutan sampah secara manual. Seperti di belakang saya ini. Jadi menggunakan alat-alat sederhana dan setiap harinya ada 800 kilogram sampai 1 ton sampah yang kemudian diangkut dari sini. Dengan perbantuan ini sangat membantu para petugas yang kemudian membersihkan sampah di daerah ini tentunya. Sampah-sampah di sini Good People kebanyakan didominasi oleh sampah plastik dan juga sampah rumah tangga. Yang asalnya sebenarnya tidak hanya dari kawasan ini saja namun juga dari kali-kali atau sungai-sungai yang berasal dari Tangerang, Bekasi dan Jakarta yang bermuara di sini. Sehingga ini cukup mengganggu tentunya karena ini tidak hanya warga sekitar yang terganggu ya. Tentunya juga nelayan-nelayan yang ada di sini juga menjadi terhambat aktivitasnya. Karena apa? Karena kemudian mereka tidak bisa menyandarkan kapal-kapalnya di daerah ini karena endapan lumpur yang begitu banyak dan begitu tinggi seperti itu. Dan juga Good People serta Anjana nantinya ini eskavator-eskavator yang ada di sini ini ada diperbantukan sebanyak dua eskavator. Terbaik eskavator darat maupun eskavator amfibi yang diharapkan nanti dapat mempercepat dan juga membantu para petugas yang kemudian bertugas di sini. Sampai saat ini Good People untuk pembersihan ditargetkan selesai pada dua bulan. Namun nanti jika memang diperlukan tambahan waktu maka akan ada perbanjangan lagi. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan kembali ke studio Anjana. Ya Maria Natasha dari Marunda, Jakarta Utara.